hai hai eh lupa ngambil HP dong lupa ngambil HP lupa ngambil HP lupa ngambil HP sebentar ya ya kato ngambil HP dulu gimana nih halo 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 juga semua sebentar ya tadi HP KTO lebih lagi ketinggalan lagi ketinggalan HP KTO ketinggalan kok lebih ketinggalan dotayo baru judulnya konsultasi kita jadi yang mau konsultasi kita silahkan dan untuk yang baru gabung emang baru gabung semua sih ya dan hai hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cek 1, 2. Nah, kalau gini, udah jelas ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita konsultasi, lanjut konsultasi, nanti sehari... Apa sih ngomong apa sih? Katanya mau nunjukin sebuah itu ya, sebuah, 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 sebuah pengumuman. Nah, ini, nanti ya. Nah, jadi ini... Nah, kelihatan nggak sih? Nah, ini di sebelah kiri KTO. Nanti kita akan ada live streaming. Kelihatan sih, seharusnya kelihatan ya. Kurang gede, kurang gede. Nah, gitu gede. Nah, jadi nanti kita akan ada ngamen untuk negeri. Katanya kasih namanya ngamen untuk negeri karena ya... Mungkin ngamen kali ya. Mungkin donasinya terserah kalian mau kasih berapa. Tapi nanti 100% donasi yang kalian berikan itu nanti kita akan salurkan ke kitabisa.com. Mau jumlahnya besar, kecil nggak jadi masalah. Yang penting ikhlas aja. Oke, jadi hari Kamis minggu depan 22 Juli dari jam 7 malam sampai selesai. Oke. Oke, jadi KTO ngedota 2 lagi nanti. KTO ngebanding di area fret 1 dan 2. Oke, kayak windah. Ya, pokoknya itulah. Daripada KTO pusing ya. Kayaknya donate-donate buat apa? Ya udahlah kita coba kumpulin donasinya. Termasuk KTO juga nanti akan donasi. Jadi kita sama-sama kumpulin dan bantuin ya. Ternyata dampak covid ini begitu luar biasa. Ya, gimana lagi caranya buat bantu mereka ya melalui ini aja gitu ya. KTO ngajak-ngajak tapi ya silahkan ngajak teman-teman yang lain juga. Mungkin yang berminat sambil nikmatin lagunya. Ingat KTO ingatin sekali lagi bukan KTO doang yang nyanyi. Tapi ada teman KTO itu namanya Fiona Javiera. Kalau kalian nggak tahu Fiona Javiera tinggal search aja di YouTube Fiona Javiera gitu. Ada kok disitu. Oke. Lagu apakah random? Kemungkinan sih random ya. Tapi mungkin kalian boleh request kalau misalkan dianya bisa nyanyiin ya oke lah. Tapi kalau nggak bisa ya maafkan. Nanti KTO dia sudah sediain playlistnya, lagu-lagunya. Sedang menyiapkan list-list lagunya. Nanti kalian bisa gitu lah. Tapi nanti kamera utamanya nggak pakai webcam ya. Jadi kita nanti pakai kamera DSLR utamanya biar lebih bagus. Dan juga nanti kita pakai mic condenser. Dan juga KTO pakai mic gitar khusus dari Seroni. Jadi kualitasnya bakal bagus nggak kayak live streaming biasa. Oke. Jadi itu aja pengumumannya. Kalau request pasti banyak yang spam. Ah iya betul sekali Ivan. Ya silahkan nanti tunggu aja. Kalau misalkan mau kasih donasinya di hari Kamis. Hari Kamis jam 7 malam ya. Hari Kamis jam 7 malam sampai selesai. Mungkin kayaknya sejam. Capek juga ya sejam nyanyi main gitar gitu. Kayak di kafe-kafe. Ya pokoknya gitu lah. Oke. Jadi pengumumannya itu aja. Yang KTO mau umumin. Tapi nggak beres ya live streamingnya. Nanti di akhir live streaming KTO ingatin lagi. Oke. Sekarang kita akan coba mulai konsultasi gitarnya. Silahkan. Bagi yang mau konsultasi gitar. Dipersilahkan. Mau nanya-nanya juga silahkan. Alzi Brandon. Halo Brandon. Kayaknya ini udah jagoan nih Brandon. Alzi Azizi. Yang di belakang gitar cowboy ke? Bukan. Itu gitar Delta. Gitar Delta Seris 3 per 4. Hmm. 3 per 4 Delta Seris. Melodi lagu atau melodi yang cocok untuk stem gitar? Semua tentang kita. Timo Tiwisnu. Raju Supriyadi bang. Naik gitar kok bengkok tapi murahan. Jadi nggak ada trastrutnya. Kalau misalkan nggak ada trastrut. Kalau misalkan gitarnya murahan. Lebih-lebih boleh gitar baru. Baru. Bukan maksudnya Raju Supriyadi. Bukan maksudnya KTO itu ya. Ya memang kalau gitar yang di bawah tiga. Apalagi di bawah 500 ribu, 300 ribu itu. Kalau naiknya bengkok ya udah pas raja gitu. Kalau misalkan dimenerin juga pasti nggak proper sama sekali. Gitu. Bang. Gitar gue bagian naiknya putus. Halo Kak Rose. Halo juga. Aska pertama. Hai Kak Haik juga. Ardi. Naiknya putus. Gimana solusinya? Kalau naiknya putus bisa kamu lem kembali pakai lem kayu. Terus di press. Gitu. Oke. Abdel. Katanya ngebending di RFR 1 dan 2 emang susah ya? Eh susah banget. Nggak bisa bahkan. Kalau misalkan gitar listrik masih mungkin ya. Tapi kalau untuk gitar akustik. Nih Kak Tio. Contohin di gitar akustik ya. Kita kembali ke kamera DSLR kita. Oke sebentar ya. Ini dijadikan mendota lagi. Oke. Nah. Aduh. Keliatan. Kurang naik dikit. Main kok katanya. Lagi live streaming. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau ini fret 1 ya. Karena kalau fret 1 sama fret 2 itu lumayan keras gitu. Lumayan keras. Jadi. Mau ngebending nggak akan bisa. Jadi kalau ngebending. Kalau misalkan kalian lihat tap gitar gitu. Eh ini belum di transition sebentar. Nah. Jadi kalau misalkan kalian ngebending. Lihat tap. Itu pasti di fret yang antara 7 ke atas gitu. Misalkan seperti ini. Nah ini kan ngebending. Tapi kalau di gitar akustik ngebending tuh susah. Terus pakai 3 jari. Kayak linking use gitu. Kalau udah kelatih. Nah jadi. Nah kalau misalkan yang kemarin itu. Up D itu. Apa sih namanya. Nah nyanya itu. Kalau misalkan. Fret senar 6 ya. Senar 6 itu kalau di banding. Nah pasti keluar dari neck. Jadi bandingnya itu ke bawah. Sama aja kok efeknya. Ini coba di fret sini ya. Di fret yang ke berapa nih. 9. Sama aja efeknya. Mau kalian banding ke bawah. Sama banding ke atas. Sama aja efeknya. Coba sama. Jadi tergantung kebutuhan aja ya. Kalau misalkan kalian banding ke bawah juga. Tuh senar 1. Mungkin lewat. Tuh lewat ya. Oke. Mungkin suara gitarnya kurang jelas. Noise. Oh enggak ya. Pasti jelas ya. Oke. Bang supaya nggak sakit. Saat main chord balok. Wolf Rezi. Posisikan tangannya. Dan juga jarinya itu yang tepat. Dan juga neckannya. Kalau misalkan kalian udah. Terbiasa main chord gantung. Jangan terlalu tekan. Jangan terlalu kuat neckannya. Jadi jangan terlalu. Pake tenaga banget. Slow aja. Oke. Terus. Wasesa. Wasesa. Arda. Wasesa bang. Cara nyepetin speed jari latihannya gimana bang. Oke. Kalau misalkan speed. Kalau sepengalaman KTO. Ada beberapa latihan. Pertama senam jari. Kayak gitu. Terus yang kedua. KTO ngerasain banget. Itu pake sweep picking ya. Nah. Jadi pake sweep picking kayak gitu. Jadi. Menurut KTO itu. Cara yang paling. Membuat KTO itu. Jarinya keriting. Karena kalau sweep picking kan. Dia cuma sekali bunyiin. Terus naik lagi. Jadi kayak genjreng tapi dipetik. Begitu. Jadi ini menurut KTO yang paling efektif. Nah sehingga. Bisa kayak gitu ya. Bisa keriting gitu. Isi jarinya. Tapi menurut KTO. KTO belum. Tangannya belum terlalu cepet. Sehingga harus banyak latihan lagi ya. Gitu. Oke. Senar satu aku keras kak. Kalau di slide akhir. Ganti senar level berapa? Level berapa? Ganti senar ke ukuran mungkin. Ke 10. Edo. Ya 10. Atau 11 ya. Saya belajar gitar selanjutnya apa ya kak. Setelah paham chord dasar. Bisa belajar caget sistem. Kayak sistem. Jadi caget sistem itu adalah maksudnya. Jadi kalau bentuk chord itu sebenarnya cuma 5 aja. C, A, G, E, D. Sisanya itu adalah anaknya. Misalkan E. Kan C, A, G, D. Nanti cuma kasih salah satu mungkin beberapa chord. Kalau misalkan F. Kita lepas. Lunjuk. Ini jadi E. Jadi E ya. Jadi sebenarnya anakannya. Kamu bisa belajar caget sistem. Misalkan G. A, B, C. Nah begitu juga dengan bentuk B disini. Sorry bentuk A. Chord B. Dia sebenarnya A. Nah gitu. B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Gitu ya. Nah kamu bisa belajarin setelah belajar chord dasar. Mayor, minor. Bisa belajar caget sistem. Catch sistem. Gitu. Di video kateo ada. Cuman video lawas mungkin harus dibikin lagi gitu. Hehehe. Katanya gitar cowboy cukup proper kah untuk pemula? Alzi. Cukup proper. Tapi kalau misalkan banyak permasalahan. Headnya tuh suka potong. Kalau cowboy ya. Mungkin karena apa gitu. Tapi proper kok. Brand dan fret 3 masih bisa sih. Buat banding bisa. Bisa. Fret 3 bisa kalau gitar kamu. Gitar listrik dan senarnya ukuran 10. Ke bawah. Kalau misalkan udah sebelas ke atas udah susah. Ini bandingnya cuman nge-nge-nge gitu. Bandingnya cuman gitu doang. Tapi bukan naikin nada. Contohnya seperti ini. Ini baru setengah ya. Setengah. Kalau full dia biasanya sampai naik 2 fret. Gitu. Kayak saya baru beli gitar tapi gak bisa makanya. Rajin latihan. Rajin lihat video tutorial. Kamu punya gitar listrik yuk. Nanti. Coba senar nilon di banding. KTO Galena Beta seriesnya. Diganti sama steel string. Jadi ya. Gak ada gitar nilon sekarang. Senar nilon ya. Oke. Hai KTO ini halo juga. Kamu punya gitar listrik. Nanti Galena keluarin gitar listrik. Mungkin yang live streaming sudah bosen sekali. Mendengar KTO nanti 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 nanti. Jadi. Tapi. Udah finishing. Tinggal di setting. Hehehe. Jadi tinggal satu steps terakhir lagi nih. Tinggal di setting terakhir. Kalau udah setting. Siap. Rilis lah. Kak. Cara pindah chord cepat dan suaranya bagus gimana Kak Viru Haji. Hehehe. Bisa latih dengan tempo yang pelan dulu. Contohnya. Satu genjrengan ke bawah. Diganti langsung. Diganti langsung. Nah kalau misalkan kamu masih nunggu seperti ini. Misalkan D nya kayak gini. Terus kamu baru genjreng. Terus misalkan Kak Tio kayak minor lagi. Baru genjreng. Maksudnya tunggu neken ya. Nah itu nggak akan cepat. Nggak akan bagus. Jadi saran Kak Tio adalah. Kamu paksa si tangan kanan kamu itu tutup genjreng sambil pindah chord. Satu. Dua. Tiga. Empat. Misalkan Kak Tio nggak bisa. Nah nggak bisa. Jadi. Contohnya nggak bisa seperti itu. Tapi tetep di genjreng. Oke. Kak tips buat finger cell apa? Rajin-rajin lihat. Kalau misalkan mau lebih kreatif. Rajin-rajin lihat. Orang yang lebih jago dari kamu. Dan belajar satu teknik yang mungkin kamu suka banget dari cover-an orang. Pasti jadi lebih variatif. Itu buat tips buat finger cell ya. Nggak kepikiran apa ini Agung? Bang harga gitar tiga perempat yang murah berapa? Kalau Galena Delta 850 ribu. Gue dari senar 654 bisa dibanding bisa Kak. Oke mungkin kayak tadi ya. Kak ganti senar gitar minum beberapa bulan sekali. Aska kalau untuk Aska nggak ada sebenarnya patokan. Bahkan KT ini udah berapa ya dari video yang long banget. Kayaknya udah tiga bulan nggak diganti-ganti. Selama masih enak selama masih nyaman. Oke-oke aja buat latihan. Tapi kalau misalnya buat recording banyak sekali yang menyarankan kalau buat recording itu pakai senarnya yang baru gitu. Supaya lebih itu aja keluar tonenya. Sama lebih clear ya. Lebih clear. Oke. Brandon. Majur 11 dipakai biasa dipakai dimana Kak? Suaranya agak disonan soalnya. Emang sih kalau yang 11, 13 itu bunyinya agak gitu ya. Agak unik ya. Bukan aneh ya. Agak kunik. Jadi coba KTO contohin satu ya. Kita coba contek dulu. Coba kita C mayor berapa? C mayor 11 deh. C mayor 11. C mayor 11 kayaknya. Atau mungkin kita bisa begini. Ini kayaknya cocok buat jazz. Jazz sih. Kayaknya bisa gantiin C7 deh. Coba ya. Coba C, C. Coba kalau berarti. Kayaknya C mayor 11. Coba ya. G mayor 11. Waduh ini beribet banget nih. Menurut kata ini bisa menggantikan chord G7. Coba begini. Oke. Oke. Oke bisa. Oke. Jadi bisa gantiin. Apa sih namanya? G7 ya. Mungkin ini masuknya ke bagian diminis ya. Jadi misalkan kita dari aman. Agres mayor 7. G7. Terus kita kesini. Oh. Oh. Kok jadi bayang experience ya. Pokoknya. Menurut kata ini bisa dipakai buat gantiin G7. Atau misalkan cocoknya di jazz ya. Atau jazz atau blues nih kayaknya. Jazz blues gitu. Oke. Nanang kau mau pesen gitar galena di WA selalu kehabisan stok mulu. Nanang mau beli galena series yang apa? Delta ready. Beta ready. Alpha nanti ready. Alpha nanti ready kok. Alpha ready. Sedang. Soalnya. Yang ngirim sekarang KTO langsung. Karena dicek sama KTO langsung kan. Itu wajib sih buat pemain gitarnya. Oke. Kak kalau. Kalau. Bikin chord B. Senar 5 nya sesuai ditekan. Solusinya gimana kak? Oke. Untuk Wandi. Kalau misalnya kamu chord B. Ehm. Chord B itu dekat 1 sama 5 aja. Jadi senar 1. 2. 3. 4 nya gak usah ditekan. 1 sama 5 ditekan. Nah ini harus bisa main fill nya. Tapi kalau gak bisa main fill nya. Udah aja tekan semua. Setelah 1 sama 5. Oke. Kayaknya saran buat. Anak. Otodidak. Rajin rajin. Defon. Rajin rajin. Lihat. Tutorial. Rajin rajin. Lihat cover orang. Rajin rajin. Lihat teori musik di YouTube. Ehm. Pokoknya kalau kalian mau cari RPG. Ehm. Terus. Ehm. Apa sih namanya. Pentatonik. Terus. Melodi yang lain. Terus teori yang lain. Di YouTube. Kalian bisa carinya kok. Cuman masalahnya adalah penggunaannya. Nah kalian cari tinggal cari lagi. How to use pentatonic scale gitu. Misalkan. Itu pentatonic scale di. Di mana nih. Di akres. Gitu. Jadi misalkan cara pakenya gimana. Itu otodidak ya. Rindu Galena Beta. Deskardo. Siap lah. Nanti. Katanya pake lah. Galena Beta. Katanya saran buat anak. Udah. Yang nonton ini harus tau main gitar. Gak juga. Sering warna warnanya bagus gak sih. Ehm. Kalau kemarin katanya eksperimen. Lumayan lah ya. Untuk. Untuk suaranya lumayan. Lumayan. Gak bagus banget. Gak jelek amat. Tapi lumayan. Standar lah. D-Mayor 7. G-Crash 7 itu gimana kak. D-Mayor 7. E-Do. D-Mayor 7 kayak gini. G-Crash 7 kayak gini. D-Mayor 7. G-Crash 7. F. Keringking lepas. Maju sampai fret yang keempat. Kalau ini. D-Mayor 7 nya disini ya. Oke. Kalau main. Frekuensi pat nanang. Untuk senar nilan. Bisa gak? Mending 4-40 aja deh. Soalnya kalau 4-4. 4-6-6 itu bisa suka. Beda tonenya dikit aja sih. Cuman ya. Mending 4-40 aja tuh. 4-4-2. Kak Gitar Jumbo yang cocok. Ukuran senar 9. Atau 10 sih. 11. 11 untuk Jumbo. Bang tutorial chord asli. Begin many skin. Oke boleh lah ya. Cara main chord balok. Biar gak bantut suaranya kayak gimana. Jari telunjuknya. Yang paling penting itu sebenernya jari telunjuk. Yang kedua adalah jari yang lainnya. Iya lah. Yang kedua adalah penempatan jarinya. Jadi misalkan. Ini mana nih mana. Ini mana nih. Nah ini. Mana nih. Ah gak kelihatan. Jadi misalkan kayak gini aja lah ya. Nah misalkan si jari klinkinya ini. Tidak menyentuh senar yang ketiga. Nah rata-rata kalau misalkan kita udah latihan gitar. Udah kenceng nih. Udah merasa bener. Nekannya. Tapi karena kita jari lain itu menyentuh senar yang lain. Jadi bunyinya bentot atau yang tadi lah ya. Katanya nyanyiin satu lagu rohani. Mau apa. Cara lain buat membaca. Cara lain membuat. Gak ada cara lain. Baca kita dulu. Oke Deskardo. Bang pendapatan dari YouTube berapa sekian. Kalau bisa dikatakan setengah dari yang biasanya. Ramad kan mendingan tunatif kategoran. Soalnya 40 yang buat mentri. Apa sih. Si Ramad. Ada-ada aja. KTO ada menggunakan pik di gitar akustik. Sama aja. KTO jarang banget pakai pik. Di sini masih ada nggak ya pik KTO ya. Dan hampir tidak pernah. Bahkan kalau misalkan. Nanti pakai. Kalau KTO main gitar listrik juga. Nggak pakai pik. KTO pakai pik. Pakai piknya jadi kayak gini. Cuma kalau kita pakai kuku. Itu kerugian aja. Kita nggak bisa ngatur ketebalan. Dari kuku kita. Nggak mungkin kan di kikir bagian dalamnya kan. Nggak mungkin. Nah jadi kalau misalkan. Apa kita pakai pik. Keuntungannya beda ketebalan. Beda suara gitu. Jadi. Untuk. Istilahnya mengakali suara kita itu. Mau kayak gimana bisa pakai pik gitu. Jadi ya pakai gini ya. Jadi bisa ini. Bisa kalian anggap ini piknya. Terus kalian genggam seperti ini. Jadi seperti ini. Tetetetetetetetetet. Kayak nyapu gitu. Gitu deh. Hai KT Timothy H juga. Harmonik. 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 Salam KTH. Salam juga Abdul. KT belajar banding itu. Belajar sampai bisa satu jari ya. Jari telunjuk bisa. Jari tengah bisa. Jari manis bisa. Jari kelingking bisa. Betul. Kalau bisa. Kayaknya jari telunjuk sama tengah itu pasti bisa deh ya. Yang paling susah mungkin jari kelingking. Kalau misalkan jari kelingking susah bisa dibantu tiga jari gini. Gini naik gitu. Oke. Cara buat Solo sendiri gimana kak? Yeay. Abis baterainya kak. Abis baterainya dong. Sebentar ya. Abis baterai gak sih? Abis baterai. Aduh. Sebentar ya. Cara Solo. KTO mau nunjukin sesuatu. Karena. Solo itu enak banget kalau udah bisa. Mungkin kTO kasih tipsnya. Kalian bisa berkunjung ke namanya chord looper. Jadi namanya itu chord looper. Chord looper itu dia mengulang chord chord. Apa sih namanya? Memainkan chord secara berulang. Iya lah. Namanya chord looper. Kalau misalkan kalian gak punya looper di rumah. Pedal looper ya. Looper itu artinya mengulang chord. Nah. Kayaknya ISO nya naikin satu deh. Biar agak terang. Oke. Nah. Jadi. KTO akan menunjukkan chord looper. Yang biasanya KTO latihan buat. Buat itu ya. Buat main solo. Bentar ya. Nah. Mana nih. Nah. Jadi. Namanya itu ada chord looper. Nih. Kita window baru aja deh. Biar enak. Eh. Sebentar ya. KTO mau nunjukin websitenya. Nah. Nah. Ini. Ini. Kok dia gak ke stretch ya. Nah. Namanya chord looper. Free. Nah. Ini namanya chord chord.com. Nah. Terus kalian bisa play ini disini. Misalkan ini. KTO game R7. A7. Atau enggak kita coba. Jadi enak ya gitu suaranya. Coba kita play. KTO coba masukin suara. Nah ini. Ini kita nada dasarnya di D ya. Enak banget nih. Nah. Kita bisa latih. Eee. Looping kayak gitu ya. Jadi. Enak banget mainnya. Nah. Jadi kalau misalkan. Cara buat solo sendiri. Gimana Kak. Nah. Jadi. Caranya kayak gitu. Bisa. Kamu. Temuin dulu. Nada dasarnya apa. Misalkan D. Terus tau dulu chordnya. Misalkan tadi. G mayor 7. A7. Terus D mayor 7. Terus B minor 7. A7. Terus misalkan G mayor 7. Kamu bisa cari. Eee. Di internet banyak. Root. G mayor 7 itu apa. G. Nah. Kalau G itu. Di nada dasar D. Adalah Fa. Gimana sih. Ini Fa di sini. Atau misalkan Fa di sini. Jadi pada saat G mayor 7. Kamu bisa mulai. Fa. Atau misalkan G. Terus kamu bisa isi apapun. Misalkan G mayor 7. Terus kayak gitu. Terus ke. A7. A7 itu kalau di. Eee. Kalau kita bisa ngambil nadanya itu ada Sol. Sama Re. Sama Si. Jadi pas G7. Kamu bisa mulai nada awalnya. Sol. Si. Re. Dipilih aja salah satu. Akan gini. G7. Ter. Nah. Nah. Jadi G mayor 7. Terus G7. A7. Sorry. Jadi tadi K. Tiap bang ambil Re. Terus tadi D mayor 7. Ada Mi. Dan berulangnya. Nah. Jadi bisa kayak gitu. Jadi solonya kita bisa ambil nada pembentuk chordnya. Terus kita bisa isi terserah gitu. Yang penting asal tau. Scale daripada si nada dasar D. Kalau misalkan mau pakai pentatonik juga bisa. Lebih enak ya. Lebih gampang. Ingatnya. Misalkan di pentatonik D tuh disini. Berarti disini. Sorry. Misalkan disini juga. Kalian bisa ngambil dimana gitu. Posisi berapa pentatoniknya. Terserah. Yang penting masuk. Lagi bahas apa nih? Lagi bahas konsultasi dan pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Kak aku udah lama gak main gitar. Sekaliannya main pada sakit. Adatif biar gak sakit. Untuk pejabat daerah. Wah ini ada pejabat daerah. Untuk pejabat daerah harus rajin latihan biar gak sakit. Oke. Biar kuat paspor gantung bisa kamu latihan di senar satu sampai yang kelima. Terus ditekan. Digin jering sekali aja ya. Jadi beri jalan. Oke. Ayo semangat. Penjuang otodidak sejuga otodidak. Main lagu. Anim Bang Theo Vinson. Boleh. Apa? Bluebird. Top Hair. Hehehe. Disisasiya sama mana motherfgerin. Saya salah kuin. Ini aja, abis-луч. Apa? H coś yang tertaruh odds you're at? Oke, gitu aja ya. Karena kita mau bahas pertanyaan yang lain. Nah, nyanyi lagu rohani merasakan dari utanya yang mana ya? Malam kata untuk gitar jumbo yang pas. Udah. Oke, itu improvisasi ending. Improvisasi ending atau bending nih? Katanya jadiin aku moderator, muhabbat jirin. Ya, kalau ending chord versi kakak apa? Sesi satu. Ending chord versi kakak apa? Sesi satu. Satu. Empat minor. Satu. Empat minor. Oh. Enak juga. Terus misalkan ke satu lagi. Atau empat minor satu ya? Kalau misalkan ending KT itu sebenarnya lebih enak ke turun ya terus nih ya. Misalkan kayak gini. Jadi dari sini. bassnya 4, 3, 2, terus kelima, 1. Memang panjang cuman kalau misalkan kita main. Kayak tenang gitu endingnya. Ya, kalau misalkan F minor mungkin jadi kayak ada yang apa ya. Bukannya yang trik ya. Kayak suara yang unik tapi bagus juga. Empat minor terus ke satu. Cari bisa paham baca tabs. Ini kalau misalkan kalian baca tabs. Ini senar yang ini. Senar satu itu jadi yang paling atas. Senar enam itu jadi yang paling bawah. Angkanya adalah fret. Simpelnya seperti itu. Bang, chord F yang benar gimana? Kayak gini. Ini chord F yang benar. Jadi bukan begini. Bukan begini. Mana sih? Nah, bukan begini. Jadi terlalu banyak celahnya ya. Kalau bisa rapet. Terus telunjuknya nekan dekat fret di sini. Jadi tengahnya kalau bisa di antara tengah-tengah fret ini. Kayak gini. Dan bunyinya juga dari senar enam ke senar satu. Bunyi semua. Oke. Katanya main lagi rollnya tak ku tau kan. Hah? Lagunya gimana itu? Kalau kita di strik sih harus pakai pick. Kuku aku juga tiap jempat dipotong. Kalau Kak Teo dua minggu sekali dipotong. Jadi dipotongnya juga enggak. Ini juga baru dipotong. Jadi pada saat panjang potongnya juga tetap panjang gitu. Tapi kalau yang kiri potongnya ya abis gitu. Kak Bang enakan senar nilon atau steel? Kalau Ryan FP. Kalau misalkan untuk nekan. Nekan senar nilon lebih enak. Kalau steel lebih sakit lagi. Kayak gimana caranya? Enggak lihat chord tapi jarinya harus tepat. Dilatih. Biasakan. Kalau misalkan kita udah biasa mau sambil tiduran. Mau sambil ke WC juga. Itu bisa. Asal dilatih aja. Karena kalau misalkan kita semakin dilatih. Otak. Otot kita itu punya memori sebenarnya. Jadi. Harus rajin-rajin. Dilatih. Oke. Lanjut. Mana ini? Mana ini? KTO langkah yang lakukan sebelum setelah. Oke. Udah. This is the day. This is the day gimana? Bang enakan senaranya. Udah. KTO rekomendasi kita listrik. Galena nanti. Galena. Galena. Pasti. Bagus. Ada Yama Pasifika yang 1 juta. Eh. 1 jutaan ya sekarang ya? 1 juta atau 2 jutaan ya? Yama Pasifika. Terus misalkan Ibanez juga ada yang keluarin yang murah. Kort juga sebenarnya ada yang murah gitu. Epifon. 2 jutaan sekian sekarang. Epifon 2 jutaan. Katanya apakah ukuran nut di gitar? Akaustik itu sama? Mau ganti nut tulang soalnya? Sama. Tapi untuk lubang dari ininya. Lubang daripada nutnya. Itu kamu harus amplas sendiri. Kalau misalkan belinya itu mentahan ya. Maksudnya ya cuman beli gitu dari luar. Terus ditempel. Biasanya kedalaman di tiap gitar itu udah disetting gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu beli mentahan. Harus di tes lagi gitu. Kalau misalkan udah proper. Udah bagus menurut kalian. Tingginya udah pas. Langsung aja pake. Tapi kalau misalkan ketinggian. Kamu harus di amplas lagi. Bagian lubang-lubang ini. Nah bagian ini. Di amplas lagi. Oke. Ya makasih yang udah bantu jawab. Oteo 1 juta siap. Bang. Gak main Dota lagi bang. Boleh ya tuh. Abis ini kita streaming Dota gitu. Bang cara genjreng celengan rindu. Selain genjreng rege. Celengan rindu gimana ya logunya? Celengan rindu. Celengan rindu. Ku rasa ku telah jatuh cinta. Salah ya? Itu mah lagu siapa sih? Lagu. Lagu Budi Doremi. Gimana sih ini? Dan. Oh. Dan tunggulah aku disana. Disana ya. Berarti kita pakai ini. Minta genjrengan yang lain bisa. Coba-coba. Kalau misalnya kita mau coba. Dan tunggulah. Tentang misalkan. Nah, Tentang misalkan. Jadi adig. Pokoknya begitu. Kamu bisa kreasi. Semuah kamu. Jadi gak harus. Misalkan mau cover tapi gak sesuai dengan lagu aslinya. nggak apa-apa. Menurut kamu enak? Lanjut aja. Dari dulu klingking aku selalu sakit kalau main gitar, Kak. Maitu nyeri, kumaha. Rajin dipakai, edo. Klingkingnya rajin dipakai. Mungkin G-nya bisa diganti sama yang ini. Atau misalkan kalau bukan maksudnya menjelekan para gitaris listrik. Biasanya kalau para gitaris listrik itu yang sering dominan itu adalah tiga jari ini. Klingking, kalau misalkan kalian lihat pada saat main melodi pun yang jauh, biasanya manisnya itu sering, apa sih namanya? Sering geser gitu. Itu namanya kebiasaan beberapa orang dan kalau misalkan ini kasusnya untuk edo, kalau misalkan klingkingnya mau lebih kuat lagi biasakan main melodi pun pakai yang select juga pakai klingking. Misalkan jauhnya udah lewat dua senar, eh sorry lewat dua fret, jangan pakai manis, pakai klingking. Kalau misalkan udah jauh, jangan geser. Kalau klingking masih jangkau terus misalkan ininya masih bisa sedikit ditahan kayak gitu pakai klingking. Oke, lanjut Oke, bang ajarin main drum. Drumnya mana? Si Dawit ada udah, udah. C F minor 6 on C. Nah itu enak buat saya, Kak. C F minor 6 on C. C F minor 6 on C. Hmm. F minor 6 on C. Ini kayaknya seharusnya nggak susah nih bentuknya. Oh, bener kan? C Terus. Ini kayak lagu-lagunya si Naif nggak sih? Chord-chordnya lagu Naif gitu. Cocok banget ini, kalau misalkan pakai yang chord-chord begini, Brandon kayaknya suka band naif seharusnya. Soalnya chord-chordnya begitu semua. Oke, kita lanjut. Sebentar. Tadi ada yang telpon, telpon. Oke, lanjut. Pengguna diminis pada progresi chord C gimana, Kak? Progresi, sorry. Progresi kunci C. C diminis 7 G F E minor D minor C Jadi C Cover Time GOG Jojo fans GOG Maaf Buat yang sudah GOG siapa? GOG GOG apa? C Jadi penggunaan Diminis Di progresi C Itu bisa jadi jembatan ya, kalau misalnya di Genre Pop Jadi misalkan Atau juga kita bisa pakai sebagai chord utama di sebuah lagu. Nah, misalkan B diminis kan Dia lebih Dark gitu ya, lebih Apa yang namanya? Ya lebih, kesannya lebih dark gitu. Lebih set gitu ya. Nah, misalkan kalian ada sebuah lagu yang membutuhkan chord itu. Daripada kalian ke G, misalkan contohnya. Nah, kalau G suasananya itu kayak enak gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai diminis. Apalagi kalau kita ke minor ya. Ah, sedih banget udah. Jadi kalau misalkan kalian pakai dari C Terus ke G Terus ke minor Terus ke E minor Nah, jadi kalau misalkan kita Dengerin progresi chord-nya Dan juga suasananya Dari C ke G, dia itu kayak naik dulu Baru turun. Nah, kalau dari C ke diminis Dia itu Turun, turun, turun Jadi, susananya itu makin Berat gitu Makin sedih gitu Diminis Bang, saddle gitar gue udah pendek Tapi fret 12 masih tinggi Solusinya gimana lehernya Padahal nggak melengkung Nut-nya Kamu bisa cek nut-nya Kalau misalkan dari nut-nya udah tinggi Nah, pasti Itu mempengaruhi di fret yang ke 12 Oke K, rumahnya di daerah mana Terus kesibukannya sekarang Ngapain Alexander, Diva Rumahnya di Bandung Kesibukannya ngajar Bikin video Youtube Jualan Galena Sama Sama research-research Research-research yang lain Research Aray masih Nge-les gitar ke KTO Masih 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 Sekarang online Harus pasti kalau nggak mau lihat Kortma ya, betul Yang bantu jawab Kak Teo nggak bacain ya Supaya mempercepat ini Kak Teo baru di 24-2 Sekarang udah 20-50 Cara agar bisa Kortgantung Tadi udah Agung makasih Kak sama-sama Kapan Kak Teo pertama kali Belajar gitar Dan apa gitar pertama Kak Teo Yamaha C315 Dan lagunya Lagu Anak Kecil Kalau nggak salah King Kong gitu Atau apa gitu ya Pokoknya gitu Lagu Anak Kecil Pokoknya Latinya Pake Pake Oh Yang ini 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 Intraligen Dulu Kak Teo itu Kan inget lagunya gitu ya Dan juga inget intronya Kak Teo cuma bisa mainin itu doang Di Yamaha C315 Itu Kort yang Bukan Kort sih Lagu pertama kali Yang Kak Teo bisa Yang bisa gitu dong Oke Kan bagusnya Kalau belajar gitar Kortus apa gimana Terus paling lama Belajar gitar Targetnya berapa lama Bang Ali Eri 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 ya Jadi kalau Eri Bagusnya Kalau misalkan Kamu butuh bimbingan Less Tapi kalau misalkan Nggak butuh bimbingan Bisa cari-cari sendiri Bahan dan segala macemnya Bisa Belajar sendiri Targetnya berapa lama Tergantung Kak Teo juga Masih belajar Bahkan Kalau kalian lihat Yang pro-pro pun Itu juga sebenarnya Masih belajar juga Jadi targetnya Kamu mau sampai mana gitu Sampainya Misalkan mau sampai Fingersal Yang cuma sampai petikan doang Misalkan Misalkan sampai gitu Berarti targetnya Mungkin Dua tahun Tiga tahun Tapi kalau misalkan Kamu mau mendalami Lebih dalam lagi Ya mungkin bisa Tiga tahun Empat tahun Ya bahkan sumber hidup Belajar gitar Karena Teori gitar Ternyata Kalau teori musik Terus berkembang Meskipun gak terlalu cepat Seperti teknologi Tapi terus berkembang Oke Reza Awas Copyright Makasih Kalau kita kena copyright Ya udahlah Gak apa-apa lah Kak gimana caranya Meliklit melodi lagu Kamu harus tau scalenya Scalenya yang dia pakai apa Atau ada dasarnya Atau kuncinya apa Terus Tinggal dicari Melodinya Misalkan kayak gini Nah pasti pernah denger kan Nah itu dia main Di nada dasar Kalau gak salah Dekres ya Jadi kalau kamu udah tau Scale nya Kamu bisa ulik Di labunya Jangan pakai nanana Gitarnya udah enak Jadi kurang enak Nanana Ini tadi katanya nanana ya Posisi yang baik Saat main gitar Bro Bro Jadi posisi yang main Saat main gitar Buat bro ini Gitar Jangan kayak gini Jangan begini Karena dengan alasnya Kita pingin melihat Tangan kiri kita Untuk Si namanya Menekan senar Aduh-aduh Ini Cik Nah ini ada lagi Ini Senggol jadi Oke Masa cover logo Lagu Jojo Ilvent Hah Lagu siapa itu Oh Jojo Jojo itu yang anim itu ya Bener gak sih Jojo itu yang anim Buka sih Bener ya Kalau iya Maaf Mohon maaf Katanya belum Pernah ngulik Tapi nanti Katanya akan ngulik Posisi yang baik Saat main gitar Oke lanjut ya Jadi gitarnya Kalau bisa lurus Lurus maksudnya Straight ke atas Vertikal Jadi gak biring-biring Kayak gini Lurus Terus Necknya jangan ke bawah Jangan ke atas Pokoknya lurus aja Pokoknya yang lurus itu Bagus lah Lurus ke atas Lurus ke samping Terus Kalau misalkan kita butuh Lihat Tangan kiri kita Bisa kita Misalkan disini kan Keteo Lihat Keteo sendiri-sendiri Nah bisa lihat Di cermin Gatanya kayak gitu Nah Terus Duduknya juga Jangan terlalu bungku Kayak gini Jadi Biasa aja Kalau bisa Posisinya kayak Ya Agak tegak ya Biar gak sakit pinggang juga Oke Kan request mainin Traktak-tak Gak pernah Uli Denger aja Udah Udah Kak Chordnya Crash Blackout Selalu ada Yang paling gampang Hah maksudnya Chordnya Crash Blackout Selalu ada Paling Keteo gak ngerti Pertanyaannya Asus 2 juga enak Ke Asus 2 begini Enak Asus 2 juga enak Asus 2 juga enak C Asus 2 juga enak Pokoknya yang berbau susus Itu enak Soalnya Kue sus ya Keteo suka banget Kue sus Oke Gitar saya merek Sminger 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 Sekarang itu mungkin Kegedean kali ya Ukuran senarnya Bisa jadi Jojo kali bang Maksudnya Oke coba Jojo Nantilah keteo Degedein dulu ya Jujur Maaf Mohon maaf Yang tadi request Jojo Keteo gak itu Gak Belum Belum pernah ngulik Dengar sih pernah Cuma belum pernah ngulik Ramat Komen saya dicuekin Dari tadi Keteo mendingan Abis selesai live streaming Cariin deh sejarah 40Hz Dijadikan standar internasional Ramat Udah Udah Tadi mukanya udah dibaca Ramat ya 440Hz itu Kalo keteo gak salah itu Sejarahnya dari Apa sih namanya Aduh yang Orkestra Orkestra 440 sama 442 itu dipake Tuningnya Kalo gak salah ya Kalo keteo gak salah Kalo salah langsung aja Perbaiki di chat Jadi tuning yang dipake Standarnya untuk Asia Kalo gak salah Asia 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 Indonesia Pokoknya Asia Kalo keteo gak salah Asia itu 442 Kalo Eropa 440 Atau kebalik ya Pokoknya itulah Jadi standarnya emang beda Keteo kenal Pak Matrix gak Ken Owen Siapa Pak Matrix Pingin live sama Keteo Tapi Itu ayah duit Gak apa-apa Lewat live streaming juga bisa Oke Bang bisa gak harmonik slide Bersamaan Bisa Mau gimana Itu bisa Harmonik Red 2 Slide Bisa Sekarang ini Emang suaranya gak jadi harmonik sih Coba ya Harmonik lah ya Hammer on juga bisa Gimana sih Kecuali pull off Kalo pull off kan kita agak nutik ya Coba pull off ya Gimana sih Pull off juga bisa Cuma gak terlalu gede Suaranya Oke lanjut Keteo masih 25-4 Wah mending Keteo sudah cepet nih jawabnya Keras-keras kak Main aja terus-terusan Oke Ini udah bener gak ya Eh udah bener kan ya Gak keras-keras kan Nusia udah pendek banget sih Keteo dan fret pertama Pas banget ukurannya gak Gember suaranya Bagus Reval Chris Cengok Bang kenapa Senar 6 Fret 3 Suaranya singkat Hah Bang kenapa Senar 6 Fret 3 Suaranya singkat Enggak sih gak singkat Coba Enggak sih gak singkat Mungkin Senarnya mungkin kali ya Senarnya harus diganti Sus impostor Kamu bakal belajar gitar Harus ada gurunya Enggak harus Jarang Kalo misalkan kamu bisa Apa sih namanya Yang tadi Kalo misalkan gak butuh bimbingan Memang ada orang yang bisa ngulik sendiri Dan banyak orang sebenarnya Yang bisa ngulik sendiri Ya silahkan-silahkan aja Enggak harus ada gurunya Untungnya ada guru sih Ya mereka Karena udah ada pengalaman Untuk Segala macem Jojo ditunggu Lagu Jojo Siap Terima kasih Untuk dukungannya Sudah jadi sponsor Buat live streaming kali ini Oke siap Jojo fans Siap Kembali lagi Jadi kalo misalkan Keuntungan dari guru Dia itu Bisa memimbing Keuntungannya Dia kan udah ada pengalaman Gitu ya Oh tau misalkan yang salahnya Disini dan disini Nah dia tesi tau ke kamu Oh salahnya jangan ngulang dong Jangan kesini dan kesini Dan kesini Terus misalkan Step by stepnya lebih jelas Kalo misalkan Contohnya seperti KTO Yang belajarnya Autodidik juga Gak ngerti Pokoknya F G Aminor Aminor Pokoknya belajar aja tuh semua Tapi kalo misalkan guru kan Dia tau Court yang lebih mudah Untuk dipelajarin Court gantung yang Lebih mana dulu Harus dipelajarin Nah kalo misalkan kita langsung Belajar court gantung F Nah itu pasti udah salah Oke Gitu ya Jadi keuntungan dari guru Bang buat tab kita Tiba-tiba cinta Datang kepada Kode Kue Ronald Ronald Jangan ngespam ya Ronaldo Ronaldo Kok streaming disini beda Viewersnya sama di Fatout Iya nih Katanya udah Jarang banget ya Gak streaming di Fatout ya Kayak udah apa ya Udah Ya nantilah Semoga ada itunya Jangan spam ya Ronaldo Katanya gak akan baca yang Ronaldo lagi Yang namanya Ronald Surya Dharma Bang tutorial pentatonik Melodi jazz Pentatonik itu Sudah bisa dipakai Untuk jazz Jadi kalo misalkan kalian Eh jazz itu Sorry Disini ya Sorry Salah Itu bunyinya Bunyi Bunyi scale pentatonik Itu udah jazz kok Jadi kalo misalkan kalian Hanya pakai pentatonik Untuk di jazz Itu udah bener Udah sasa aja Bahkan kalo kalian bisa Bahkan kalian bisa pakai Scale Mayor Yang do, re, mi, fa, sol, si, do Ya manis Di jazz Itu sasa aja Jadi misalkan Jadi sebenernya kalo jazz Jazz gak harus khusus Pakai yang jazz Kecuali blues Kalo pake mayor Menurut KTO Kurang masuk Jadi kalo jazz Sebenernya dia masih bisa pakai Chord Sorry bukan chord Scale mayor Karena kalo di jazz itu Dia kan Si pembentuk chordnya Ini udah habis baterai lagi nih Kok cepet banget sih Habis baterai Habis baterai gak sih Oh enggak Kira-kira habis lagi Karena kalo misalkan Di jazz Tadi ya pembentuk chordnya Pembentuk nadanya Do, mi, sol, si Jadi dia lebih banyak Jadi kalo kita pake Scale mayor itu Masuk-masuk aja Oke I love kalian semua Oke Kalo gitar galena gue Udah bunyi false ya Edomukuan Nah ini boleh nih Galena alfa, beta Kalo misalkan false Bisa senarnya udah terlalu rendah Atau necknya yang kangkat Mungkin Nah harus bisa di Treatment lagi ya Jadi semua gitar Mau yang paling mahal pun Pasti bisa Necknya bengkok Kalo gak di treatment Dengan betul Oke Bang gue mau Main gitar listrik Apakah harus main gitar Akus dulu Enggak Jadi untuk romingnya Kamu bisa langsung Main ke gitar listrik Sebenernya gak ada Untungnya istilah ya Startnya mulai dari mana Jadi kalo misalkan Kenapa katanya ada video Gitar pemula itu Bagusnya galena beta Galena delta Karena itu yang enak Diteken Dan juga Nyaman dipakai Nah kalo digital listrik Udah pasti nyaman dipakai Tapi peralatannya tuh banyak Contohnya nih Ampli Tuh ampli Satu Kedua Kabel Ketiga Gitarnya sendiri Terus kalo misalkan Kalian udah gak puas sama amplinya Kalian harus beli pedal Contohnya KTO nanti akan beli pedal Satu Kita pake amplinya ya Nah KTO itu kurang puas sama bunyi noise nya Ini kalo kalian denger ada bunyi noise Nah ada ya Nah bunyi kayak gitu Nah kalo misalkan KTO kurang puas dengan Kayak gitu nanti harus beli pedal Misalkan Ini jadi ya nos Jadi enak banget sih kalo ada ampli Cuman Kebayaan lagi Kalo misalkan kalian gak seneng sama suaranya Misalkan kayak ini Pake overdrive ya Wuuu Katanya jarang-jarang pake overdrive Karena gak terus Kayaknya kurang itu ya Kurang ini gain nya Kurang Coba Reverf nya kita turunin Coba Coba lagi Nah ini Begitu Jadi kalo misalkan Digital listrik Kalian harus banyak investasi Itunya Apa sih namanya Investasi Dananya lebih banyak Gitu lah Oke Bang mau Oke udah ya Ben aja Makasih Ronaldo maaf ya Ya terima kasih Admin satu-satunya Yang sudah Bekerja Oke Oke Oh rahmat 40 Tidak baik untuk manusia Orang yang menetapkan namanya Sampai cari aja di google youtube Kalo gak percaya Oke rahmat Thank you buat informasinya Mungkin Jadi lebih bagusnya 440 kali ya Pentatonik itu Apa katanya Summer France Pentatonik itu adalah Nada Sebuah tangga nada Yang terdiri Hanya dari 5 nada Do Re Mi Sol La 5 Penta Jadi penta itu sebenarnya 5 Kayak Pancasila 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 5 Silanya itu ada butir-butirnya Nah kalo penta itu sebenarnya bahasa dari Katanya lupa dari mana Penta itu artinya 5 Pentatonik Tonik keringnya nada Jadi 5 nada Dalam 1 tangga nada Begitu Coba lagi remaja high five Itu chordnya enak-enak Ah Katanya udah lupa Duh jujur Masih inget gak ya Coba ya High five Kita remaja Aslinya itu dia main di Di chord jazz juga ya Coba ya Oh oke oke Coba ya Coba ya Terima kasih. Dan, dan, oke gitu ya, gitu ya, jadi enak banget itu progresi chord-nya, kalau kalian lihat ini dia menyimpang daripada, apa sih namanya, keluarga nada dasar E, ada cekre 9 ya, ini biasanya kalau misalnya kalian belajar chord jazz, biasanya pasangan 9 itu dia langsung ke 7, atau ke 7 ke 9. Jadi, itu progresi chord-nya enak kayak gitu. Terus, disini ada CMR2 juga, terus kesini. Enak ya? I-F-R-M aja emang enak ya? Coba kita di ref-nya. Terus, disini. B-S-M bisa gini juga. Terus ke MR7. Oh, jadi ke G-G G-R-S-M, 7, 7, 7, 8, 9, 12,, 7, 7. Gitu. Oke Melodi suara 2 Kalau misalkan Ini Udah sih Kamu bisa lihat untuk siapa nih Siapa ya tadi Muhammad Wilde Kamu bisa lihat Minta diganti Baterainya ini Kesenggol dikit langsung ngebek kan dia Oke Brandon Ya pelangi lebih ribet betul sekali Kalau Xeroi tapi kayak gimana tuh Senar 300 300 kayak kita 500 kayak jangan ya kan Senar Kalau misalkan kita akan 500 ribu Udah aja Beli yang 50 ribu lah Romy Gia Thumbnailnya bisa jadi Ram Bemi Ya boleh lah Gak tau hari apa gak sih Yang di Shopee itu Gak Kalau Xeroi rata-rata 300 ribu ke atas ya Kak Chor F yang mirip Chor G itu Gimana Kak Hah Gini Atau gini Atau gimana Gini Misalnya G itu begini Atau begini Mungkin Mungkin harus Di itu ya Mohon jangan Spam Ya pasti dibaca kok KTO baru sampai 21 ke 24 Oke Bang kita rapes yang termurah Berapaan Bang Ada yang 100 ribu 200 ribu Tapi itu termurah dan Tidak layak untuk dicoba Kalau coba main gitar elektrik Nanti kalau Gitar Galenanya udah ada Tinggal di setting Tinggal nunggu antrian di setting Sebentar Kalian pernah pake efek distorsi Di gitar akustik elektrik Nggak 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 pernah Overdrive nih Overdrive mau dicoba nih Overdrive Ini tadi Kak Udah coba sih Udah masuk kurung sih Ntar 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 Kok nggak masuk Ntar 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 ini Kalau volumenya Kok jadi nggak masuk Oke jadi nggak masuk Kayaknya baterainya Ada yang habis ini Jadi nggak masuk Yaudah lah Nanti Nanti Praktikin lah ya Jadi nggak masuk Oke Sebentar Ada yang datang Hai KTH Halo Halo Juga Tomoya Halo Hai KTH Halo Juga Kamu Buka Luangan Moderator Nggak Biasanya Jadi Moderator Itu Hilang Ntar 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 Itu kemungkinan Ground Noise Kalau di Ground Noise Amplinya Nggak Noise Sama Sama Sekali Nih KTO Coba Nih KTO Full Jadi Sebenarnya Nantilah KTO Beli Pedal Noise Pedal Tari 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 Adik Dateng Tari 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 Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih.